Nama Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jendral Andika Perkasa, belatangan muncul dalam kursa pilihan Presiden 2024 mendatang. Jendral Andika Perkasa mendapat dukungan dari sejumlah pihak untuk maju pada konstestasi politik tersebut. Mengetahui dirinya mendapat dukungan sebagai kandidat calon Presiden 2024, Jendral Andika Perkasa memberikan tangkapan. Disampaikannya kepada Wak Media di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, pada Rabu 25 Mei 2022, Jendral Andika Perkasa menegaskan bahwa dirinya masih fokus menjalankan tugasnya sebagai Panglima TNI. Dikutip dari Kompas.com, orang nomor satu di TNI ini mengatakan belum terlalu memikirkan lebih jauh dan akan fokus pada tugasnya sebagai Panglima TNI. Meski begitu, Jendral Andika tetap mengapresiasi munculnya dukungan yang mendorong dirinya maju dalam konstestasi Pilpres 2024. Dilansir oleh Kompas.com, hasil survei kepemimpinan nasional, Kompas menunjukkan nama Andika masuk ke dalam salah satu tokoh yang berpeluang dipilih menjadi calon Presiden pada Pilpres 2024. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 1.200 responden pada Medio 17 Januari hingga 30 Januari 2022 lalu, elektabilitas Jendral Andika mencapai kisaran 2% sebagai capres. Meski hanya 2%, elektabilitasnya masih lebih unggul dibanding tokoh lain. Sebut saja, Ex-Panglima TNI Jendral Purna Wirawan Gatot Nurmantiau sebesar 1,4%, Menteri BUMN Erick Thohir sebesar 1,1%, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebesar 1,1%, bahkan Ketua DPP-PDI Perjuangan yang sekaligus Ketua DPR Puan Maharani hanya sebesar 1%. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!